Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Deddy ya pada tutorial web programming kali ini saya akan membahas tentang membuat animasi text dengan animate.css kan biasanya di web itu pembuatan text itu biasanya menggunakan javascript kalau text animasi ya menggunakan javascript pakai fade on dan lain-lain ya atau bisa juga dengan flash ya format flash svf nya kita tanam di web nya kita atau dengan photoshop ya nah kali ini saya akan sharing tentang membuat text nya ya sebenarnya bisa text bisa gambar sih dengan animate.css oke langsung aja ya ini situsnya teman-teman teman-teman bisa ke situsnya https dan dan.github.io slash animate.css ya nah oke lanjut aja saya akan disini buka text editor saya saya pakai di mi versi c2015 ya dan saya akan hidupin sumnya juga oke start dulu oke awal-awal saya akan membuat sebuah file baru ya file new nah php crit nah awal mulanya saya akan membuat tag html ya tag html heading 1 nah buat teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya saya harus ditonton ya kalau masih bingung tentang ht1 dan tag-tag html lainnya disini saya langsung aja deh mas dedis youtube channel misalnya textnya gini aja ya mas dedis youtube channel ini saya save dulu saya taruh disini namanya animate css oke animate css ya teman-teman namanya .php lupa nih extensionnya .php oke lanjut aja jadi saya running belum terlihat ada efeknya ya masih stuck disini stabil gitu ya gak gerak nah cara buat geraknya disini teman-teman bisa dilihat nih atau di download aja kita bisa download disini nih ada download animate css klik kanan open link in new tab nah untuk buka ya nah ini tulisan-tulisannya ya script ini nya css nya begitu banyak ya nah kita klik kanan aja dan pilih save page s ya nah kita taruh di directory directory nya kita yaitu c sum tdocs coba buat site ya disini kemarin kita naruhnya ya saya taruh di css nya deh biar rapih ya save nah sudah terdownload nah ini tuh efek-efeknya teman-teman jadi ada efek bounce animate tapi kita nah geraknya sepertinya kalau bounce wobble nah coba kita nanti coba wobble ya kita coba wobble nah cara memanggilnya seperti memanggil css tipe link style sheet ya buat teman-teman yang belum menonton videonya bisa cek ya di video saya sebelumnya tentang css ya oke lanjut aja di buat title ini saya tulis ya apa link file style sheet oke kita biasain ya tulisnya tipe text css href nya nah href nya baru kita tembak yang tadi tembak yang tadi animate.css bukannya gini ya ada di foldernya ini delete extensionnya itu oke setting style sheet ya jadi kita pakenya gini nih animate nih klik oke oke nah itu di save ya nah kita sudah memanggil animate.css nya nah sekarang saya akan membuat animasinya secara gini teman-teman sama seperti biasa ya panggil kelas css jadi pake kelas animate dulu nah baru animate nya apa disini misalnya wobble nah ada wobble ya save kita coba ya ini nya kita coba di rerun atau di refresh nah gerakan tuh teman-teman tuh gerak kita coba lagi ya misalnya apa nih swing kalau swing gimana nah kita coba swing ya seperti ini nah ganti ini nya wobble jadi swing 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 oke kita running ya set tuh kan jadi seperti ini teman-teman tuh goyang-goyang ini juga kita bisa aplikasikan dengan image kok saya seperti ini ya image kita cari image nya dulu coba buat site ada gak ya kemarin nah kita coba pakai yang ini deh desktop oke save dulu ya kita refresh dulu gambarnya kemana set nah ini kita akan goyang-goyangin atau kita buat ini saya tutup dulu ya saya tutup dulu jadi biar gak aku baca dulu ya nah ini teman-teman jadi sudah tidak terbaca ya masih di youtube channel nya ini saya buat tag p aja disini dan tag p disini dan saya akan buat legend center kenapa ya nah saya buat ke tengah ya biar lebih terlalu biar lebih terlihat style nya saya kasih padding yang berapa ya 30 0 30 0 eh px ini px nah agak turun ya kelihatan aja teman-teman kurang ya kayaknya yang 30 nih 370 coba nah ya kurang lebih seginilah ya yang penting terlihat aja sama kayak seperti cairan yang tadi coba kita pasangnya disini ya kelas 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 animate se bunch di sini dalamnya teman-teman bunch in bunch down bunch up nah coba kita animate ya nah muncul ya nih kalau bunch in dia seperti itu kita rubber band ya group rubber band save rubber band tadi seperti ini ya teman-teman ngeciut dan tuh gepeng dan marmagi oke sekian aja tutorial dari saya tetap animate CSS semoga bermanfaat tetap nge-preg jangan lupa di subscribe untuk mendukung penuh channel ini ya terima kasih dari saya selamat liburan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati